Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim kembali lagi di program Halo Ustadz ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Bersama saya Ruchi Ardi Yang insyaallah akan menemani antum semuanya Di 30 menit ke depan Alhamdulillah kita saat ini sudah berada Di episode 34 tidak terasa Sudah banyak sekali yang kita bahas sama-sama Semoga apapun yang kita bahas Selama 34 episode ini bisa Menambah ilmu kita Bisa kita bagikan ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui Ke teman-teman kita Ke saudara-saudara kita yang belum tahu Ataupun kalau mereka sudah tahu Ya seenggaknya mengingatkan lagi Apa kabarnya hari ini Sahabat keluarga muslim Semoga senantiasa dalam keadaan saya Semoga Masa-masa kita di bulan Ramadan ini Ya kita terus istiqamah Ataupun kita tingkatkan amalan ibadah kita Karena ya Jarang-jarang ya kan Setahun sekali Ramadan Itu pun kita belum tentu Jumpa lagi atau enggak Di Ramadan berikutnya Mudah-mudahan Ya seperti biasa Sahabat keluarga muslim Nanti kita akan membahas sama-sama Tiga pertanyaan bersama para narasumber kita Yang sudah sangat wakih keilmuannya Insya Allah Namun sebelum saya bacakan pertanyaan yang pertama Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz ya Ya kita coba hubungi Ustadz Zulham terlebih dahulu ya Ya halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Waktu kecil Saya pernah nembak puasa Berbuka Diam-diam Ini bagaimana ya Ustadz Apakah harus diganti? Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimi dalam muslimat Pemirsa yang berbahagia Rahimani warahmatullahi wabarakatuh Dalam ilmu fikih Ataupun dalam fikih Tentang puasa Ramadan itu Ada yang namanya syarat wajib Artinya puasa Ramadan Wajib atas Ya seorang muslim Yang memenuhi kriteria berikut Yang pertama Dia muslim Kemudian yang kedua Dia balil Dia sudah mencapai usia Balil Kemudian dia berakal Kemudian dia juga bukan haid Ataupun nepas Tahu sebagai wanita Dan juga Dia bukan seorang yang musafir Ini diantara syarat wajib Ya puasa Artinya jika syarat ini terpenuhi Ya maka Seorang hamba Allah Seorang muslim Wajib atas dia berpuasa Ramadan Dan haram hukumnya Atas dia Untuk tidak berpuasa Nah kemudian Anak kecil berarti Dari syarat yang kita bacakan tadi Belum masuk kategori Yang wajib berpuasa Maka kembali kepada penanya Ya Ketika dia meninggal Puasa Ataupun nembak Ataupun Ya membatalkan Dan pura-pura Depan orang tua Dia berpuasa Nah dia pada usia berapa Kalau usia dia Usia belum balik Kemudian sekarang Dia itu sudah sadar Dewasa Tahu hukumnya Maka tidak ada wajib Bagi dia untuk Mengkodonya Karena dia masih kecil Yang belum dibebani Hukum Islam Yaitu belum dibebani Untuk berpuasa Ramadan Ini kalau dia masih kecil Nah bagaimana pula Dengan orang yang sudah balik Mungkin pada usia SMP Ataupun SMA Karena pergaulan Ya Dia sering tidak berpuasa Atau sengaja meninggalkannya Atau pura-pura Ya puasa depan orang tua Tapi sebenarnya sudah buka Ketika dia di sekolah Atau kumpul-kumpul Dengan temannya Nah Orang yang seperti ini Tentunya Ya ketika dia sudah balik Dan dia sengaja meninggalan puasa Dosa besar yang dia Akan dapati Apakah dia wajib untuk Menggantinya Para ulama kita mengatakan Bahwa orang yang sengaja Meninggalkan puasa Maka Kewajiban dia adalah Bertaubat kepada Allah Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan taubat itu memenuhi Tiga syarat Yang pertama Ialah wajib Dia berhenti daripada Perbuatan maksiatnya Yang kedua Wajib dia menyesal Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Dia berjanji dan bertekad Tidak mau mengulangi Dosa tersebut Ini syarat taubat yang benar Maka dia wajib Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dia Tidak berkewajiban Untuk mengkodonya Karena dia meninggalkan Dengan sengaja Dosa besar Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dosa besar tersebut Wajib atas orang Yang melakukannya Untuk bertawabat Kepada Allah Dan disini Tidak wajib atas dia Untuk mengkodonya Tapi Para ulama kita Mengatakan Dan menganjurkan Hendaklah dia Memperbanyak puasa Puasa sunnah Semoga puasa Puasa sunnah tersebut Menghapuskan Dosa-dosa dia Yang telah lalu Yang sengaja meninggalkan Menginggalkan puasa Wajib atas dia Untuk bertawabat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak Dia mengkodonya Tapi dianjurkan Kepada dia Untuk memperbanyak Solat-solat sunnah Ya semoga Dosa-dosa dia Yang dahulu Dia lakukan Itu meninggalkan Solat Terampuni Terhapuskan Dengan cara Dia memperbanyak Solat-solat sunnah Wallahu ta'ala Ini khawatir Ini khawatir dimarin Sama orang tuanya Berbohong Sama orang tua Karena kan Diam-diam Ini merupakan Hal yang gak bisa Kita tiru juga Teman-teman Nanti kalau kita Nanti punya anak Ya Mudah-mudahan Kita bisalah Mendidiknya Agar tidak bisa Agar tidak berbohong Atau diam-diam Seperti ini Terlepas dia Sudah Walaupun dia belum balik Gitu kan Tenggaknya kita Menanamkan kepada Anak-anak kita Agar dia Senantiasa jujur Walaupun orang tua Tidak tahu Tapi Allah Maha mengetahui Mengetahuinya Insya Allah Semoga terjawab ya Buat yang bertanya Ya sahabat Guara muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Namun setelah jeda Berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Istri saya hamil Sepertinya tidak Sanggup untuk berpuasa Karena mual dan muntah Cukup parah Bagaimana ya Ustaz Apakah boleh tidak berpuasa Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Ya Tadi terkait Di segmen yang pertama Kita sudah membahas tentang Tempus Istilahnya Tempus Tembak puasa tuh Di Medan tuh Biasanya agak terkenal Gak tahu Kalau di luar Medan Gak tahu istilahnya Tetapi Tempus ya Tembak puasa Atau berbuka Diam-diam Ya gak ada orang Di dapur Icip-icip sikit Nah tuh Biasanya seperti itu Nah Di pertanyaan yang kedua Nanti Akan kita bahas Terkait masih Tentang berpuasa Karena memang Bapuasa ini Banyak sekali Mungkin jadi Banyak sekali Yang bertanya Tentang puasa Nanti akan kita Hubungi Insya Allah Namun sebelum Saya bacakan Pertanyaannya Ada baiknya Saya ingin Mengingatkan Terlebih dahulu Untuk terus Berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa Terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin Mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor Whatsapp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustaz Kita hubungi Ustaz Rasul Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Istri saya hamil Sepertinya Tidak sanggup Untuk berpuasa Karena mual Dan muntah Cukup parah Bagaimana ya Ustaz Apakah boleh Tidak berpuasa Ya jadi Terkait dengan Wanita Hamil ya Boleh tidak Dia Apa namanya Ini Meninggalkan Puasa Memang Para ulama Ya Menjelaskan Bahwa Ketika Seorang Itu hamil Ya Ataupun Kita katakan Sedang Ngidam Begitu kan Dengan muntah-muntah Dan lain-lain Maka dalam hadis Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Dikatakan Inna allaha Ya Inna allaha Wado'a asyam Alal hubla Wal hamil Ya Wal murdi Seguhnya Allah Maksud wa Jalla Itu mengugurkan Ya Mengugurkan yang namanya Apa namanya ini Puasa Kepada orang yang hamil Dan juga orang yang Menyusui Ya Orang hamil dan Menyusui Ya Ini hadis Terima kasih Abu Dawud At-Tirmidi Dan yang lainnya Nah Para ulama memberikan Penjelasan lanjut Bahwa ketika memang Seorang itu Apa namanya ini Meninggalkan puasa Karena alasan Hamilkah dia Menyusui Umpamanya Maka tentu Kewajiban mereka ada ya Kewajiban mereka adalah Khilap di kalangan Para ulama Tetapi Pendapat yang saya pilih Adalah Dia wajib memberikan Makan Kepada setiap Orang miskin Dari Setiap hari Yang ditinggalkan Jadi berapa hari Umpamanya ditinggalkannya Sebanyak itu pula Orang miskin Diberikan makan Satu kali aja Bukan satu hari Enggak Maksudnya Satu kali Dari setiap hari Yang ditinggalkan Ibadah puasanya Jadi Orang yang hamil Dan menyusui Itu harus hati-hati Hati-hatinya begini Dia harus paham benar Tentang masalah ini Yang kedua Dia harus memang Hapal berapa hari Yang ditinggalkannya Berapa hari Yang ditinggalkannya Karena alasan tadi itu Ya hamil dia Muntah-muntah Apa gak sanggup Maka dia harus Hapal benar Berapa hari Dia meninggalkan Ibadah puasanya Nah itu nanti Akan diganti Ya meskipun disana Ada khilaf Ada yang mengatakan Dia wajib Apa namanya ini Wajib dia memberikan makan Dan juga wajib Mengganti puasanya Ada yang mengatakan Hanya Mengganti puasa saja Ada yang mengatakan Hanya Apa namanya ini Memberikan makan Saya condong Kepada pendapat Yang mengatakan Hanya wajib memberikan Apa namanya ini Makan saja Bagi orang miskin Dari setiap hari Yang ditinggalkan Oleh orang yang Menyusui Atau hamil Yang dia Tidak berpuasa Karena sebab tersebut Jadi Kepada ibu Khususnya ini Harus paham benar Masalah seperti ini Sehingga nanti Tidak terjadi masalah Kadang-kadang kan Masalahnya Karena ketidakpahaman Dan tidak mengertian Dia memaksakan diri Untuk berpuasa Padahal Di syariat kita ini Dibenarkan Dibolehkan Untuk dia Meninggalkan puasa Tapi dengan catatan Tadi itu Memberi makan Kepada orang miskin Dari setiap hari Yang dia tinggalkan Allahu ta'ala alam Iya Syukran Jazakallah khairan Ustaz Roshid Atas penjelasan Dan jawaban yang sangat Masya Allah sekali ya Jadi terkait Hamil Ini ya Tadi sudah disampaikan Oleh Ustaz Roshid Ada beberapa pendapat Dan ada hal-hal Yang sifatnya Harus kita kodo Kita ganti Kemudian Atau kita membayar Membayar vidya Semoga kita Dimudahkan ya Buat Terutama untuk Para ibu-ibu Para Istri-istri Ya Istri-istri Jadi kesannya banyak ya Ya istri maksudnya Dari suaminya Ya maksudnya Ya semoga dimudahkan Dalam Menjalankan ibadah puasa Yang sedang hamil Ataupun yang Walaupun tidak hamil Ataupun nanti ketika Harus mengkodo Semoga dimudahkan Untuk mengkodonya Karena memang pasti Apalagi nanti Setelah hamil Menyusui Hamil Menyusui Hamil Menyusui Apalagi yang memang Program memiliki Banyak keturunan Kemungkinan nih Tahun ini Tahun depan Tahun ini Tahun depan Ya seperti itu Seperti tidak ada Habisnya Namun Ya apa Semuanya ibadah ya Kita juga Berusaha untuk Memperbanyak keturunan Itu juga merupakan ibadah Puasa juga ibadah Jadi semoga Kita dimudahkan Untuk menjalankan Keduanya Ataupun menjalankan Ibadah-ibadah lain Selagi kita memang Dalam keadaan hamil Maupun tidak Semoga dimudahkan Insyaallah Dan bisa Dimudahkan juga Untuk mengganti Ataupun membayar Kediahnya Bagi yang Melakukan hal tersebut Oke Semoga menjawab ya Buat yang bertanya Sahabat korong muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Bersama ustad muslim Insyaallah Namun jangan kemana-mana Tetap di program Halo ustad Kita akan segera kembali Bagaimana menyikapi Warung-warung yang masih Terbuka bebas ketika Ramadan Tidak ada menghormati Sama sekali umat islam Yang sedang menjalankan Ibadah puasa Bahkan menutup dengan tirai Pun tidak ada Mohon pencerahannya ustad Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo ustad Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya ya Kita sudah berada di episode 34 Ini segmen yang ketiga Ya Tadi kita sudah bahas Dua pertanyaan Sudah dijawab juga Oleh ustad-ustad kita Terkait Yang pertama tadi Tentang berbuka Diam-diam Kemudian yang kedua tadi Terkait Sedang hamil Kemudian puasanya bagaimana Nah Di segmen yang ketiga ini Pertanyaannya cukup Menarik Menariknya ini dalam arti Ya Lumayan sering sih Kita jumpai Nah namun sebelum kita bahas Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ya Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor Whatsapp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Kita hubungi Ustadz Muslim ya Ya Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Bagaimana menyikapi Warung-warung yang masih Terbuka bebas ketika Ramadan Tidak ada menghormati Sama sekali umat Islam Yang sedang menjalankan Ibadah puasa Bahkan menutup dengan tirai pun Tidak ada Mohon pencerahan ya Ustadz Ya mengenai Tentang Bagi orang yang kemudian Membuka warung-warung makanan Ketika pada bulan suci Ramadan Memang para ulama Berselisih satu dengan yang lainnya Tentang hukum Bagaimana kemudian Membuka Warung Perjualan makanan Pada di hari puasa Akan tetapi disini Dikatakan Maka kita Lihat kepada hukum asal Bahwasannya dikatakan Ketika kita Membuka warung Pada bulan suci Ramadan Di siang hari Apabila Kata sebagian para ulama Mengatakan Apabila Kebiasaan Atau kegiatan rutin kita Adalah menjual nasi Misalnya Ketika di luar Ramadan Kegiatan kita adalah Menjual nasi Dan ini adalah Tempat mencari Nafkah Nah ketika datangnya Ramadan Apakah kemudian Kita boleh Maka kata para ulama Maka bolehlah bagi dia Membuka warung nasinya Ketika Di bulan Ramadan Karena memang asalnya Dia adalah Membuka warung nasi Atau warung makanan Nah bagi orang Yang mengambil kesempatan Karena tidak ada Yang menjual Misalnya Warung makanan Ketika bulan suci Ramadan Tutup Maka kemudian Dia mengambil Kesempatan Untuk berjualan Di siang Untuk makan siang Di siang hari Maka kata para ulama Maka ini tidak boleh Karena dia mengambil Kesempatan Bukan orang yang Asal Menjual makanan Nah Bagi orang yang Menjual makanan Juga endaknya Menghormati Bagi Yang berjualan Endaklah menghormati Karena Dikatakan Dengan niatan Adalah Menjual makanan Bagi orang-orang Yang mendapatkan Uzur Atau kepada Non-Muslim Misalnya Karena Dikatakan Dalam satu Asal dari segala Sesuatunya Boleh Termasuk adalah Jual-beli Nah Jual-beli disini Dikatakan Kepada non-Muslim Secara hukum Boleh Atau Kepada mereka Yang wanita Haid Nipas Yang memiliki Uzur Dan sebagainya Maka secara Hukum Boleh Maka Keumuman ini Menyatakan Boleh Akan tetapi Hendaklah Menghormati Untuk menutup Dengan tirai Agar Menghormati Kepada orang Yang sedang Melakukan Ibadah kuasa Wallahu ta'ala Al-Biswah Iya Syukran Jazakallah Khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan Dan jawaban Yang sama Masya Allah Sekali Nah terkait Warung Ini buat Sahabat Atau teman-teman Semua yang sedang Menonton Atau yang sedang Melihat Video ini Ataupun Maupun potongan Video ini Nantinya Apabila Antum semua Punya warung Apalagi dia bilang Ramadan Bukalah Di Jam-jam Yang memang Menjelang Maghrib Ya mungkin Dari jam-jam Lima Bisa lah Memang untuk Persiapan Untuk berbuka puasa Jangan di siang Bolong Kalaupun Antum Misalnya Apa namanya Senggaknya Pasanglah Tirai Kalau memang Masih Misalkan Itu untuk Apa ya Untuk Mata pencarian Utama gitu kan Dan targetnya Memang bukan hanya Umat muslim aja Tapi mungkin Umat yang tidak Sedang berpuasa Ya Pasanglah Tirai Pasanglah Sesuatu yang memang Untuk menutup Warung tersebut Namun Informasinya tetap Buka Ya Itulah bentuk Menghormati Karena Mayoritas kan memang Khususnya di Negara kita Indonesia Itu mayoritas Semua muslim Dan mereka Bukan setiap hari Berpuasa Cuma satu bulan Aja Ya Cuma satu bulan Ini aja Jadi Semoga ya Kita bisa saling Menghormati Dan kalau Tadi Tidak ada Warung yang Masih terbuka Bebas gitu ya Ini Kalau memang Masih terbuka Bebas juga Ya Kita sebagai Muslim Sabar lah Sabar Kita tahan Godaan Mungkin Cuma itu Satu hal lagi Mungkin bisa juga Kalau saran dari Saya sih Ya mungkin Pemerintah juga Bisa turun tangan ya Memperingatkan Atau Menghimbau Kepada warung-warung Untuk menutup Dengan tirai Sepertinya Kemarin saya ada Makan di sebuah Tempat daerah Sedang berdagai Nah itu Masya Allah Ada informasi Kemarin di Stellingnya itu kan Disampaikan gini Selama bulan Ramadan Satu Bulan Ramadan full Kami tutup Karena Setelah ditanya Informasi Ya kita Fokus ibadah Masya Allah Masya Allah Sekali warungnya ini Jadi Selama Ramadan itu Padahal itu Mata pencana utamanya Jadi memang Ramadan itu Katanya Pengen fokus ibadah Ya nyari Cuannya itu Sebelas bulan lainnya itu Masya Allah Ya semoga kita Semua bisa Apa ya Bisa Fokus juga Ibadah Selama di bulan Ramadan Maksudnya Gak di bulan Ramadan aja Ramadan ini lebih Fokus lagi gitu kan Di sebelas bulan lainnya Kita Istiqomah Kita tingkatkan Hal-hal yang harus kita tingkatkan Terutama Amalan ya Ya semoga Menjawab ya Buat yang bertanya Sahabat kurang muslim Tidak terasa kita sudah Di penghujung episode 34 Namun sebelum saya tutup Saya ingin mengingatkan kembali Untuk terus berdonasi Ke salam tv peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program halusat Dengan cara chat Telepon Atau kirim video Lewat whatsapp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Yang memerlukan jawabannya itu Dari sudut pandang agama Boleh kirimkan langsung ya Ke nomor yang saya sebutkan tadi Akhirnya Saya Rucardi Bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Kita tutup dengan doa Kafratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyhadu alla ilaha ilaha Antas taufil Kawatubilik Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!